Hasil pertandingan grup FPL Asia 2023 Thailand berhasil selamatkan muka negara ASEAN setelah takutkan Kyrgyzstan dengan 2 gol tanpa balas Supacai mencetak 2 gol dalam pertandingan di menit ke-26 dan ke-48 Saudi Arabia menang epic ambik melawan Oman Dimana gol dibuka terlebih dahulu oleh pemain Oman Salah Al-Yahiyai lewat TT Kutih di menit ke-14 Dan gol penantuk kemenangan Saudi Arabia dicetak oleh Abdul Rahman Gharib di menit ke-78 Dan Ali Al-Bulaihi di unit injury time 90 plus 6 Dan berikut adalah jadwal pertandingan kedua Grup A, hari ini Rabu 17 Januari ada pertandingan Lebanon melawan China pada pukul 18.30 Dan Tajikistan melawan Qatar pada pukul 21.30 Grup B, baru akan bertanding besok pada tanggal 18 Januari Surya melawan Australia pada pukul 18.30 Dan India melawan Uzbekistan pada pukul 21.30 Grup C, Palestina melawan Uni Emirat Arab Jumat 19 Januari pada pukul 00.30 Dan Hongkong melawan Iran Sabtu 20 Januari pukul 00.30 Grup D, pada Sabtu 19 Januari ada pertandingan Iran melawan Jepang pada pukul 18.30 Dan Vietnam melawan Indonesia pada pukul 21.30 Grup E, Minggu 20 Januari Jordania akan melawan Korea pada pukul 18.30 Dan Bahrain melawan Malaysia pada pukul 21.30 Grup F, Senin 21 Januari Oman melawan Thailand pada pukul 21.30 Dan Selasa 22 Januari Kyrgyzstan melawan Saudi Arabia pada pukul 00.30 Kelasmen tiap-tiap grup Yalasia sementara Di grup A, peringkat 4 ada Lebanon dengan 0 poin Peringkat 2 ada Tajikistan dan China dengan 1 poin Qatar memimpin dengan 3 poin Di grup B, peringkat 4 India dengan tanpa poin Peringkat 2 ada Suriah dan Uzbekistan dengan 1 poin Australia memimpin dengan 3 poin Di grup C, Palestina di peringkat 4 Hongkong 3 dengan sama-sama 0 poin Uni Emirat Arab 2 dan Iran memimpin dengan sama-sama 3 poin Di grup D, wakil ASEAN Indonesia dan Vietnam berada di peringkat 3 dan 4 dengan tanpa poin Irak dan Jepang memimpin dengan 3 poin Grup E, wakil ASEAN lainnya, Malaysia berada di posisi 4 dan Bahrain di posisi 3 dengan tanpa poin Korea Selatan dan Jordania memimpin di peringkat 1 dan 2 dengan 3 poin Grup F, Kyrgyzstan di posisi 4 dan Oman di posisi 3 dengan tanpa poin Sedangkan di peringkat 2 ada Saudi Arabia dan Thailand memimpin grup F dengan 3 poin Top Score dan Top Assist Top Assist dengan sama-sama 1 asis ada Mohamad Waad, Takebusa Kubo dan Yanceh Sayuri Memimpin dengan 2 asis ada Yazan Al-Naimat dan Saman Godos Top Score sama-sama mencetak 2 gol Menguncang Top Score ada Mahmud Al-Marni, Akram Afif, Likang In, Takumi Minamino Dan Jadid, Supacai Sekian informasi dari saya dan thank you